Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin cheese button cookies kali ini kita akan bikin dengan oven tangkrik gimana caranya langsung aja kita mulai ya temen-temen karena ini sepertinya panjang banget videonya yuk kita mulai sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya untuk Pak Surya Edipurnomo yang sudah menyarankan saya untuk menggunakan pasir betul banget pasir ini baik sekali untuk oven tangkring jadi sekarang kita persiapkan dulu ya pasirnya kita cuci yang bersih dengan sabun lalu kita keringkan di matahari karena enggak ada matahari jadi saya langsung keringkan saja di oven jadi ini pasirnya saya oven dulu selama kira-kira dua jam sampai dia benar-benar kering dan sudah bersih dari segala kotoran kira-kira seperti ini ini setelah saya oven setelah dingin setelah bersih dan oven saya ini enggak ada lubangnya sekarang kita akan bikin cookiesnya ini saya pakai keju cedar sebanyak 75 gram kalian bisa skip ya kalau seandainya enggak mau pakai keju mau bikin yang ekonomis enggak papa kejunya ini di skip aja dan untuk terigunya kali ini saya pakai terigu yang sudah disangrai kalau terigunya sudah disangrai kalian harus ayak dulu ya karena dia bergerindil bergerindil terigu yang dipakai adalah 175 gram dan kita akan campurkan dengan keju kita aduk-aduk ya lalu kita tambahkan 20 gram tepung maizena ini juga akan kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata untuk margarinnya kita akan pakai sebanyak 125 gram kalian bisa pakai margarin apa saja kali ini saya pakai Royal Crown karena saya punya persediaan cukup banyak ya Nah ini akan kita blender nggak usah lama kira-kira satu menit saja sampai dia sudah benar-benar creamy gitu maksudnya sudah nggak bergerindil bergerindil lagi ya lalu kita tambahkan satu kuning telur ini juga kita kocok juga nggak lama semua proses ini ini tidak lebih dari dua menit lalu kita campurkan terigu dan keju serta maizena tadi ya ini kita aduk-aduk kalau seandainya kalian merasa ini agak sedikit lembek kalian bisa tambahkan terigu sedikit lagi jangan banyak-banyak kira-kira satu sendok makan saja ya ini kalian aduk-aduk tapi kalau sudah dirasa sudah cukup nggak perlu ditambahin sekarang kita akan cetak nah sebelum kita cetak ini pastikan dulu adonannya sudah di press ya jadi kita press yang sampai benar-benar padat kita padatkan supaya dia nggak gampang pecah jadi proses ini tidak boleh di skip ya kalian pencet-pencet tekan-tekan sampai dia benar-benar terasa padat jadi kalau nanti kita cetak tidak hancur supaya ketebalannya sama saya pakai tutup blueband ini sebagai batasan ya jadi nanti pas dicetak sama tingginya setengah cm untuk cetakannya kita pakai apa saja yang berbentuk bulat dengan diameter 2 cm ini saya pakai lubang tengahnya donat ya nah ini ketebalannya kira-kira seperti ini untuk cara yang lebih praktis bisa kita tekan dengan talenan ya atau dengan piring yang datar lalu kita cetak dan juga sebaiknya kita balik dulu baru kita buka plastiknya ya jadi adonan nggak ada yang menempel jadi semuanya rata begitu kita angkat nah ini kita akan taruh di nampan dengan dikasih jarak ya kira-kira seperti ini setelah semuanya selesai dicetak adonan ini akan kita oven dulu di suhu 150 derajat selama 20 menit jadi kita akan oven dulu sampai dia sedikit matang setengah matang karena ini kita pakai keju supaya kejunya tetap garing nah ini setelah 20 menit kalian lihat yaitu kejunya cok sudah kelihatan coklat-coklat jadi dia sudah garing karena ini kita pakai cedar jadi dia cepat garingnya sekarang kita akan bikin merengnya ya ini kita siapkan 150 gram gula halus yang sudah diayak dan putih telur sebanyak 75 gram dan satu sendok makan air perasan jeruk lemon sekarang kita akan kocok putih telurnya kita akan kocok dengan kecepatan tinggi jadi pertama-tama kita kocok sampai dia berbusa banyak sampai busanya terus menjadi kecil-kecil setelah itu kita akan masukkan satu sendok gula halus jadi dimasukkan gula halusnya bertahap ya teman-teman seperti ini ini akan kita kocok paling sedikit enam menit sampai dia menjadi kental bila kita kocoknya kurang kaku nanti hasilnya dia tidak bisa runcing nanti merengnya akan melebar kemana-mana jadi pastikan kalian kocoknya ini sampai dia kaku dia tidak bisa benar-benar kaku tetapi bisa kaku bisa mengental gitu jadi jangan sampai cair jadi minimal 6 menit kita akan tambahkan setengah sendok teh mocha pasta atau mocha flavor kekentalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman ini pas banget seperti ini sudah pas kekentalannya nah ini akan kita aduk-aduk lalu kita akan masukkan piping bag tapi karena kita kali ini mau bikin yang warna coklat jadi kita akan tambahkan coklat bubuk sebanyak 10 gram coklat bubuknya ini bisa kita aduk dengan spatula bisa juga kita aduk dengan mixer ya lebih baik kita aduk dengan mixer supaya dia tuh benar-benar rata coklatnya nah ini kita akan masukkan ke dalam piping bag lalu kita akan piping untuk pipingnya kalian bisa langsung aja dari plastik segitiga ini ya kita tinggal gunting ujungnya kira-kira setengah senti tapi kalau seandainya langsung ini dia agak sedikit berjejak ya jadi tidak bisa rapi kalau kalian mau rapi kalian harus pakai spuit saya pakai spuit Wilton nomor 12 kalau yang bukan Wilton saya nggak tahu nomornya tapi itu diameter lubangnya itu kira-kira setengah sentimeter jadi piping bag yang kita pakai ada dua ya yang satu kita isi dengan spuit yang satu lagi kita isi dengan mereng nah kalau kita pakai spuit kalian bisa lihat sendiri hasilnya lebih rapi yang ini saya bikin tanpa keju jadi ini hanya terigu dan mentega atau margarin ini saya tidak di oven dulu langsung saja karena dia tidak ada kejunya jadi saya langsung oven tapi tetep ini membutuhkan waktu 2 jam selama di oven dengan suhu 100 derajat celcius karena kalau di oven tangkring kita nggak bisa pakai 110 derajat dia akan pecah dan apabila kalian pada saat piping ada yang salah ini bisa dibenerin ya kalian bisa angkat dengan 2 sendok sendok makan bisa atau dengan pisau bisa ya seperti ini kalian angkat bersihkan lalu kalian tinggal piping lagi kalau pipingnya tidak sempurna bisa diulang tapi tanpa tekanan ya nah seperti itu dan ini adalah yang pakai keju dan sudah di oven dulu 20 menit di suhu 150 derajat yang ini saya akan kasih warna coklat kalian lihat sendiri gimana caranya cuman ini karena kelamaan jadi dia sedikit cair kalau cair nanti dia ujungnya itu kurang lancip dia agak turun-turun gitu kalian bisa lihat tuh ada yang sudah mencair jadi usahakan kalian waktu kocoknya itu benar-benar cukup kental ya ini akan kita oven di suhu 100 derajat selama 1 jam setengah hingga 2 jam setiap 30 menit nampan kita akan balik cara ini supaya panasnya rata dan juga supaya ada sirkulasi udara di dalam oven jadi merengnya ini nggak pecah-pecah dengan adanya pasir di bawah pasir itu menghantarkan panas jadi walaupun oven ini sering kita buka suhunya tetap di 100 derajat dia nggak turun setelah 1 jam setengah kalian ambil satu kemudian tunggu dingin setelah dingin kalian makan kalau seandainya kalian rasa crunchy nya sudah dapat kalian bisa matikan oven tetapi kuenya tetap di dalam jangan dikeluarin keluarinya nanti setelah kompornya benar-benar sudah dingin baru kita keluarkan dari oven tapi apabila kalian rasa kurang gering kalian bisa oven selama 2 jam ini saya oven selama 2 jam jadi pertama saya oven di suhu 150 derajat hanya cookiesnya saja selama 20 menit lalu saya kasih piping setelah dingin dan saya oven lagi selama 2 jam di suhu 100 derajat celcius karena kalau lebih dari 100 derajat ini nanti merengnya akan pecah-pecah nah ini udah jadi temen-temen dia hasilnya kering walaupun dia sudah cair ini tetap kering dan garing banget waktu dimakan ini kejunya juga sudah matang sempurna sudah garing ini walaupun cuma pakai mentega saja atau margarin saja rasanya tetap enak jadi nanti terserah kalian kalian mau bikin pakai wisman kalian mau bikin margarin saja mau pakai keju nggak pakai keju terserah kalian untuk yang versi ekonomis ini saya packingnya pakai jar jarnya ini yang 500 mili ini dari satu resep menghasilkan dua jar ya teman-teman ini hasilnya cantik sekali teman-teman kalian bisa lihat tuh walaupun ini pakai oven tangkering tapi dia tetap mengkilap dan kering selain itu kalian juga bisa bikin warna-warni kalau kalian mau bikin warna-warni bisa dikasih pewarna nggak usah pewarna di dalam mereng cukup pewarna di plastik saja nah ini yang coklat juga rasanya enak banget jadi nanti terserah kalian sekian video dari saya terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe jangan lupa kalau ada yang kalian ingin tanyakan silahkan tanya di kolom komen ya untuk yang baru bergabung selamat bergabung selamat datang di channel saya semoga kalian betah ya sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye selamat menikmati